Sosok pria RD Jumat 4 November 2022, Dennis Cariesta menjawab sebuah pertanyaan yang dilayangkan warganat saat menyinggung keberangkatan RD ke Tanah Suci. Dia lagi umroh, mau tobat kali ya, tanya warganat. Kemudian Dennis Cariesta menjawab pertanyaan itu dengan panjang lebar, yang terlihat sambil duduk di dalam mobil. Dennis Cariesta semula ikut mendoakan agar RD menjadi sosok yang lebih lagi. Ya kalau misalkan dia lagi umroh ya, kita harus doakan dong, masa orang mau berubah jadi lebih baik kita gak mendoakan. Tata Dennis. Dennis kemudian mengatakan bahwa sebagai sesama harus saling mensupport jika ada orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Kemudian, Dennis Cariesta berharap agar RD menemukan jalan untuk menjadi lebih baik lagi, dan ia mengaku akan mendoakannya selalu bahagia. Kita support dong sebagai sesama umat manusia kalau misalkan ada manusia yang berubah menjadi lebih baik. Kita support aja dan tetap berdoa semoga dia menemukan jalannya. Semoga menjadi lebih baik. Kudoakan bahagia selalu. Amin, tata dia. Dalam postingan lainnya, Dennis Cariesta menyinggung mengenai perubahan perilaku RD yang lebih baik kepada istri sahnya. Dennis Cariesta pun mengutarakan, apa yang ia lakukan kemungkinan jawaban dari doa-doa istri RD agar kelakuan buruk suami terbongkar dan segera bertobat. Siapa tahu ini doa bininya kespil kayak gini kan dia jadi tobat. Lihat aja perlakukan dia ke bininya jadi lebih baik. Bersyukur berarti bagus konten gua, tata Dennis. Kemudian, Dennis berharap agar masyarakat mengerti apa yang dilakukannya adalah untuk membuat lelaki itu malu. Dan segera mengakhiri kebiasaannya main serong ke perempuan lain. Kalau gue langsung minta maaf ke bininya kemarin tanpa ada ngoceh-ngoceh begini ke media. Dia, RD, gak akan malu. Namanya cowok ngerasa selingguh itu gak apa-apa, kata Dennis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.